kalian bisa lihat sendiri warna dia tuh kayak warna-warna vampire-vampire gitu ya kayaknya dia tuh bakal bagus banget buat jadi inner ombre gitu ini kalo misalnya kalian mau cari yang natural-natural juga ini yang berry gem juga bagus banget menurutku sumpah ini bagus bagus sih menurutku hasilnya ini swatchesnya di tangan kalian bisa screenshot dan jadikan referensi cuman kalian bisa lihat sekarang dia udah nge-cover bibir aku bagus banget hai welcome or welcome back to my youtube channel aku Ratu Adelia dan kalo kalian baru disini welcome orang-orang biasanya tau aku karena aku sering swatch lipstick dan aku emang udah punya banyak video lipstick jadi kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku and let's be friends juga di instagram aku ada instagram at Ratu Adelia boleh di follow nanti kalo kalian mau nanya-nanya tentang shade atau mau nanya-nanya tentang apapun boleh banget nanti DM aku di follow ya at Ratu Adelia nah video kali ini spesial untuk Kak Safira Ayumaharani yang udah request Kak review lip pillnya Madam G semua shade ditambah 3 shade barunya juga ini aku buatin ya videonya kalian juga bisa loh request video apapun ke aku kalian tinggal komen aja nanti kalo misalkan aku bisa beli produknya nanti bakal aku buatin videonya nah sekarang kita langsung aja ke videonya aku udah punya 8 shade lengkap termasuk 3 warna terbarunya ini packaging lip pill jadi kalo kalian beli dia ada plastik keluaran kayak gitu tapi emang ukurannya kecil ya bun dia sekecil ini jadi bahkan lebih kecil daripada ibu jari aku seibu jari aku lah ya tuh untuk harganya dia gak nyampe 20 ribu nih emang dia tuh kecil mini banget ya ini aplikatornya wanginya tuh wangi manis gitu jadi bukan wangi chemicals yang strong bahan kimia gitu enggak wanginya tuh wangi manis terus sumpah aku tau ya tapi ngerasa-rasa tuh kayak manis gitu by the way banget nih ada gak sih yang tau cara menghilangkan lip tint dengan cepat aku kan swatch 8 warna ya ini tuh susah banget hilangnya sumpah susah banget ini aku bisa sampe ganti 5-8 kapas baru hilang pokoknya kalian yang punya tips cara ngilangin lip tint dengan cepat please share sama aku ya thank you ini swatchesnya di tangan kalian bisa screenshot dan jadikan referensi shade butterscotch ini shade butterscotch dia tuh warnanya warna betadine ya gampang ya jadi dia warnanya coklat ada oranye gitu tapi warnanya kayak betadine mirip betadine gitu masih cuman gak semerah betadine cuman mirip betadine ini butterscotch luk aja bagus ya warnanya dia tuh kayak ada rasanya gitu deh cakep cakep aku suka warnanya yang ini sekarang aku mau pake agak banyak ini dia shade butterscotch jadi dia tuh warnanya orang coklat gitu jadi orang yang brownish-brownish gitu kalian bisa liat sendiri di bibir aku sekali lagi ini dia shade butterscotch kita move ke shade berikutnya shade cotton candy ini cotton candy gak ada bahasa lain orang dia orang ya guys orang 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 super orang ini ya kalian bisa liat kayaknya dia warnanya orange orange bukan peach ya tapi orange ya masih cantik-cantik aja sih terus dia tuh bukan orange yang mentereng keluar gitu tuh enggak dia tuh orange-nya masih sangat-sangat wearable dan in fact aku sering banget pake everyday tuh warna orang-orang kayak gini juga shade mulberry cane ini mulberry cane tidak ada bahasa lain tapi dia pink pure pink 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 Nicki Minaj tapi pink 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 jadi ini pink banget kalian bisa liat kalo dia tuh sebenernya lagi ke pink yang vibrant banget gitu yang pink gitu aku banyak pake kapas tuh ya tuh ini sisa kapasnya semua maaf ya bentar nah ini dia shade mulberry cane kalian bisa liat dia tuh warnanya pink pink oke dia warnanya pink enggak enggak menyasar ke warna lain-lain tapi dia warnanya beneran pink shade berry gem warna berry gem dia itu warnanya merah pink tapi dominan yang lebih keluar itu warna merahnya kaki hengkah ya ini warnanya tuh kayak bagus-bagus semua gitu loh warnanya tuh enggak ada warna yang aneh atau apa so far tuh warna-warnanya aman cantik enggak keliatan sorry nah bahkan yang ini juga natural banget ini kalo misalnya kalian mau cari yang natural-natural juga ini yang berry gem juga bagus banget menurutku sekali lagi ini dia shade berry gem shade sweet cherry ini sweet cherry dia tuh warnanya kayak cherry merah gitu tapi kalo kalian liat close up kayak apa ya merah yang ada tint kuningnya gitu loh ya jadi merah-merah yang lebih vibrant bukan merah tua tapi merah ada tint kuning sedikit nah kalo dia ini warnanya tuh lebih ke warnanya pink merah pink tapi di aku lebih keluar pinknya gitu sama pinknya tuh pink yang lebih vibrant atau yang lebih keluar gitu warna pinknya cakep juga ya sekali lagi ini dia shade sweet cherry shade bold wine ini bold wine dia itu warnanya emang warna-warna merah wine gitu ya tuh aku pake yang kebanyakan lagi eh cantik ntar ya aduh pake yang kebanyakan guys kalian kalo mau pake satu titik aja nanti kita pake satu titik ini shade bold wine kalo dipake satu garis doang satu swatch kayak gitu warnanya cantik ya sumpah aku mau satu kali lagi swatch biar liat aja nih nah eh cakep banget bagus lah ini aku kayak ombrein gitu ya guys kita move ke shade berikutnya shade sour jelly ini sour jelly dia itu warnanya warna lebih ke pink natural gitu jadi kalo bisa liat kalo ini kan pinknya pink Nicki Minaj gitu terus ini mungkin sedikit adihin pinknya tapi pinknya tuh kayak lebih keluar merah kan tapi kalo dia tuh bener-bener definisi pink natural nih kalian bisa liat tadi aku pake dikit-dikit-dikit itu kayak hasilnya natural banget kan ini kalian bisa faking it bilang kayak gue gak pake apa-apa padahal pake yang ini tapi sekarang aku bakal swatch lebih ya tapi kayak natural banget ya sih ini aku kayak cantik banget tapi jujur eh bagus banget bagus banget kayak sih kayak sangat sangat sangat-sangat warna pink natural guys sumpah ini warnanya beneran deh kayak senatural natural warna pink naturalnya gitu loh sekali lagi ini dia shade sour jelly yang cari warna natural yang ini nih recommended buat everyday shade witch syrup ini witch syrup dia itu warnanya warna darah kalo aku bisa bilang kalo aku bisa bilang jadi kayak implora vampire emina apa tuh pokoknya yang viral-viral itu ini warnanya tuh warna si witch syrup sekilas witch syrup sama bold wine itu mirip tapi warnanya tuh lebih gelap si witch syrup ya dia tuh beneran darah gitu kayak pekat banget warnanya wah gila wow tapi dia sedikit patchy gitu ya garis kan mungkin bisa liat tadi gak tau punya aku doang gak tau aku blend percangan dulu aduh aku pakenya kebanyakan deh kayaknya perahnya dikit aja satu titik bentar aku pake tissue dulu kayak misalnya sendiri warna dia tuh kayak warna-warna vampire-vampire gitu ya kayaknya dia tuh bakal bagus banget buat jadi dalemannya ombre juga inner ombre gitu ini tadi aku pakenya sedikit kebanyakan cuman kalian bisa liat sekarang dia udah nge-cover bibir aku bagus banget kalo kalian mau cari dalemnya ombre ini bisa jadi opsi sekali lagi ini dia shade witch syrup oke i think that's all for today's video semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan dukung terus channel youtube aku itu-itu buat yang ngelanyain ini aku pake shade butterscotch di intro dan juga di closing sekarang ya biar kalian gak nanya lagi thank you so much for watching I'll see you in the next video bye bye